Intro Perjalanan asmara pedanggut Sidi Badria tak lama lagi akan bermura kedermaga pernikahan. Bersama kekasihnya Chris Gianna, Sibad sempat merancang berbagai impian untuk merayakan pertahunan cinta mereka. Semula pasangan ini sempat berniat mengelar resepsi pernikahan di Pulau Dewata Bali. Tapi belakangan rencana itu urung terlaksana. Saat dikonfirmasi Kamis kemarin, pasangan ini mengaku Pulau Bali tak mungkin dijadikan sebagai tempat resepsi. Lantaran besarnya biaya yang harus dikeluarkan. Apalagi jika mengingat pasangan ini, sama-sama memiliki keluarga besar. Yang jika diperangkatkan semua, tentunya akan mengelan biaya tak sedikit dari transportasi hingga penginapan selama di Pulau Bali. Intro Impiannya di sana, cuman gak jadi. Kita balik ke dekat-dekat sini aja. Iya. Jadi memang kemarin ke Bali rencananya mau priwet sih. Dan itu memang salah satu impian kita ketika kita nasib priwet, kita pengennya di Bali ya. Setelah di Korea, kita di Bali juga. Iya, karena kita suka pantai sih. Kenapa kalau gak batal di Bali? Budget, Bu. Memang api. Kalau keluarga kita kan banyak, kalau misalnya tiket PP sama hotel segala macem, buah bisa ratusan. Jadi kita masih mikirin untuk ke depannya setelah nikah kita kayak gimana nanti gitu. Gak ada konsep sih, dari awal juga kayak foto kayak kita suka ke Korea, kita jalan aja pakai foto baju biasa-biasa aja. Pas ke Bali juga kita kayak pakai baju biasa, pakai baju ke pantai, ke kemejaan. Cuma kita menyiapkan baju untuk yang formalnya, kita jalan aja gitu. Jadi untuk ada salah satu baju yang formal. Formal lah. Siti Badriah yang merupakan satu-satunya anak perempuan di keluarga, ingin mewujudkan impian ayah dan ibunya menggelar prosesi akad nikah di rumah. Itu memang kalau di akad, kalau di Bekasi, di rumah yang namanya Bapak. Jadi kita bagi-bagi sih, kita bagi-bagi. Jadi supaya yang di Bekasi kebagian, nah acara yang lain juga kebagian. Kalau misalkan akad di luar-luar, maksudnya di acara, di tempat yang lain itu kayak enggak gitu. Soalnya kan kakak-kakak aku juga semuanya akadnya kan rumah ini tuh belum pernah dipakai akad nikah gitu. Jadi mereka kan akadnya kan rumah cewek, istrinya gitu. Nah sekarang waktunya aku anak satu-satunya cewek, yaudah kenapa enggak aku pakai di rumah gitu. Di Cibubur? Di rumah neng. Tapi emak minta, tak tahu ya, tahu ntar setuju atau enggaknya nih dari pihak keluariannya Chris. Masih mintanya pengennya nikahan emak di sini. Pengen emak. Nikahnya apa tunangannya? Nikahnya. Tunangannya di Cibubur, nikahnya emak pengen di sini. Walaupun sempit juga gimana kan, makan anak perempuan satu-satunya. Ya mudah-mudahan aja ayahnya Chris itu setuju mudah-mudahan. Ya hendak kata dia enggak setuju, jangan boleh gimana lagi. Ya makan dari pihak perempuan, ngikut aja. Ya apa tuh, makan semua anak cowok yang dua ya. Enggak, enggak apa, gimana rasanya anak gadisnya gitu ya. Mau ada yang tanggung jawab gitu, mau rumpur rumah tangga gitu. Jadi udah kebayang dari sekarang juga, udah kebayang. Selain tempat akad nikah, Chris Gianna dan Siti Badria juga telah menentukan lokasi resepsi pernikahan mereka nantinya. Meski tak jadi menggelar pesta di Bali, tapi mereka tetap akan mewujudkan impian menggelar pesta di luar ruangan. Rencananya, resepsi mereka akan digelar secara outdoor di salah satu tempat di kawasan Bogor, Jawa Barat. Insya Allah, Insya Allah. Benar juga tiga hari, tiga malam kakak. Insya Allah. Sebenarnya pengennya sederhana. Sebenarnya pengennya sederhana, kayak biasa aja. Ya pengennya sederhana lah gitu ya. Enggak yang dua banget gitu. Ya gitu lah, seadanya aja. Tapi yang penting masih outdoor lah, intinya kita suka outdoor daripada di gedung. Di sini emak, emak mintanya kesederhanaan aja. Kalau emak emak minta sama Chris juga kemarin lagi dia ngobrol. Ah, kan acaranya emak pengen di rumah ini gitu ya, di rumah yang setu. Tempatnya keadaannya kan sempit. Ya sederhana aja. Soalnya enggak pesta-pesta ini lagian kan di sini emak. Cuman akan nikah. Ntar kalau misalnya mau pesta gede-gedean mah ya di sana aja, ditapos gitu. Tak mau ambil pusing soal berat badannya, Siti Bandria memang masih punya kesempatan untuk menjalani diet. Pasalnya pernikahan mereka baru akan digelar setelah lebaran mendatang. Meski kepada sejumlah sahabat terdekat, seperti sasya gotik, Sibat telah memberitahu tanggal pasti, tapi saat dikonfirmasi, pasangan ini masih merahsiakan kapan tepatnya pernikahan mereka akan terjadi. Abis lebih ya? Sudah berat. Insya Allah, pokoknya insya Allah. Insya Allah, insya Allah. Kemis nikahan. Sabtu, eh, Jumat, Sabtu, Minggu. Itu acara yang Sabtu sama Minggu, acara Sibat sama si Kris gitu. Saya senang banget sahabat saya, salah satu sahabat saya Siti Bandria sudah dilamar sama sang kekasihnya, dan sebentar lagi dia mau menjalin hubungan pernikahan yang syakral, insya Allah. Ini bulannya apa, jadi kan aku harus datang, karena memang ini kan sahabat, sudah gitu satu label. Jadi memang harus dari jauh-jauh hari sudah dikasih tahu supaya bisa hadir. Ini bulannya, bulannya. Ada deh. Pernikahan Siti Bandria dan Kris Jena, yang akan digelar setelah lebaran mendatang, juga mengalirkan kebahagiaan bagi keluarga dan sahabat mereka. Bahkan, Ibunda Siti Bandria sepenuhnya menyerahkan soal konsep resepsi kepada sang putri dan calon menantunya. Siti Amina sejak awal memang hanya mengungkap satu permintaan, agar proses si akad nikah bisa digelar di ketiamannya. Biasanya sih dari pihak cowok. Biasanya kalau di sini, dari pihak papanya Kris. Kan kalau masalah pernikahan, yang dari pihak perempuan mengikutin. Ya kalau buat emak mah, ya Alhamdulillah lah. Mudah-mudahan aja ya langgeng gitu ya. Ya, aku sih berharap segera kepelaminan ya, karena yang namanya pernikahan itu adalah ibadah. Jadi, biar nggak lama-lama. Biasanya kalau habis tunangan, biasanya langsung nikah. Biasanya seperti itu. Telah menemukan lokasi dan tema yang akan diusung pada resepsi pernikahan mereka nantinya, Siti Bandria dan Kris Jiana mengaku telah merampungkan sekitar 80 persen persiapan. Dari gaun hingga undangan telah mulai diurus. Tapi benarkah Siti Bandria dan Kris Jiana akan menggelar resepsi secara mewah dan meriah? Siti Bandria dan Kris Jiana Insya Allah sudah. Udah semua. 80 persen yang belum? Atau udah 100 persen? Belum. Belum. 80 lah. 80 lah. Memang kita beda-beda sih ya. Beda-beda jadi buat keluarga Siti di Bekasi, ga tahu berapa orang, keluarga aku juga. Jadi beda-beda. Ya gitu-gitu aja. Ya sama lah pada umumnya pernikahan orang-orang juga sama seperti, ya kita beberapa contoh ada dari teman-teman kita yang udah menikah, oh ya kayak gini, kayak gini, kayak gini gitu sih. Jadi kalo misalkan untuk mewah-mewah ini ga juga sih. Tapi otor juga kan jadi santai. Jadi kayak ya santai. Dan mendekati hari pernikahan, Siti Bandria dan Kris Jiana mengaku banyak berselisih pendapat. Bukan karena hal besar seperti prinsip, atau bagaimana visi dan misi mereka setelah menikah nanti, Siti Bandria dan Kris Jiana justru kerap cek cok saat membahas soal perlengkapan pernikahan, seperti undangan dan lain-lain. Berantem drama sih pasti ada ya. Pasti ada. Cuman kita bisa saling ngerti aja, saling kayak kalo misal satu udah tinggi, kita satunya lagi kayak direndahin, kalo dia saling pagi-pagi aja gitu. Pastilah, pasti kalo misal lagi ini pasti ada cek cok pasti. Gak juga sih kalo hukuman gak serta. Kita lebih ke persiapan aja. Kayak, ah urut undangan gimana undangan gitu. Ah ini sebenernya gimana gitu-gitu sih. Wajuk gimana-wajuk kayak gitu-gitu. Kita kayak lebih ribet yang hal-hal yang seperti itu, yang seharusnya bukan, yang seharusnya bukan kita yang, apa ya, ngerebutin malah kita yang takut gitu kan, ngerebut sendiri gitu. Tapi kadang-kadang gitu lah. Salah satu, apa namanya, caranya supaya ngeredam semuanya ya, soal buat ini, yang satu harus melalui. Saling lah. Gitu dia. Pokoknya yang penting, saya sebagai sahabat doakan, mudah-mudahan ini pasangan yang terbaik buat dia, yang terbaik buat keluarga dia, yang sayang sama dia tulus, sayang sama keluarganya tulus. Itu aja sih harapan saya, mudah-mudahan ini jodoh. Imam yang baik buat dia. Bulan Ramadan penuh cinta, saatnya untuk berbagi kebahagiaan pada anak yatim, yang membutuhkan uluran tangan kita, untuk mendapatkan fasilitas pendidikan, dan belajar yang lebih baik. Bersama SCTV, mari berbagi cinta untuk anak yatim. Salurkan donasi anda, melalui SCTV Cinta Anak Yatim, dengan nomor rekening GPP Bank BCA, 500-557-2000. SCTV Cinta Anak Yatim, karena kita selalu terbuli. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita hari ini. Saya Anisha Anggun, pamit undur diri dari hadapan anda. Saksikan terus hotshot, setiap hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat, tentunya hanya di SCTV, satu untuk semua. Saksikan. 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 Jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi, ditekan ya tombol lonceng merahnya.